Bagaimana membaca serangan Rusia terhadap Ukraina? Kita langsung berbincang dengan analis hubungan internasional, Haryadi Wirawan. Mas Haryadi, selamat malam. Selamat malam, Pak. Ini banyak orang yang bilang perang dunia ketiga akan pecah karena Rusia sudah menyerang Ukraina. Menurut Mas Hary, seperti apa? Ya, sebenarnya statement seperti itu agak berlebih ya karena pada hakikatnya Rusia melakukan serangan terbatas. Yang dikhawatirkan sebetulnya oleh Rusia adalah bahwa Ukraina akan masuk ke dalam atmosfer negara-negara NATO dan secara geopolitik, maaf, geostrategis, Ukraina itu sangat, jadi proksimitinya dengan Rusia itu sangat dekat. Yang menyebabkan keamanan nasional Rusia sangat terancam apabila betul memang Ukraine atau Ukraina ingin menjadi anggota NATO. Pada akhirnya menjadi anggota NATO. Oke, tapi Mas, ini kan bukan antara Rusia dan Ukraina saja karena Amerika dan NATO juga kemudian bereaksi atas serangan tersebut. Apakah ini kemudian tidak akan meluas seperti yang Mas Haryadi khawatirkan tadi itu? Iya, memang. Karena, tapi itu pada awalnya dimulai oleh keinginan Ukraine, Ukraina yang memang sebenarnya didorong oleh negara-negara. Maaf, oleh Amerika Serikat terutama agar Ukraina kemudian bergabung dalam NATO. Dan ini yang membuat Rusia dalam halnya Presiden Vladimir Putin menjadi sangat tidak nyaman dengan keadaan di mana dalam kondisi sebagai negara nuklir, Ukraina yang berada di dalam tubuh besar Rusia itu sangat dekat dengan segala fasilitas nuklir Rusia. Dan itu apabila menjadi anggota NATO membahayakan sekali keberadaan Ukraine. Artinya ketakutan Rusia bahwa Ukraina akan bergabung dengan NATO, lalu kemudian mengancam, akan menyerang, tapi Ukraina tidak mundur mungkin karena keyakinan dia bahwa ada orang di belakangnya, yaitu Amerika dan NATO akan membantu jika dia diserang. Apakah ini kemudian tidak akan memicu pertikaian lebih luas antara Amerika, NATO, dan Rusia? Oh iya jelas, itu akan memicu pertikaian yang lebih luas dan lebih dalam karena pada hakikatnya adalah Rusia menginginkan suatu buffer zone, Ukraina sebagai buffer zone yang bisa mencegah NATO berada sangat dekat dengan Rusia. Pada hakikatnya Rusia tidak terlalu pusing apakah pemimpin Ukraina itu pro-Rusia atau nasionalis, tetapi yang penting adalah Rusia harus mampu menjaga perimeter negaranya agar kemungkinan-kemungkinan militaristik dari negara lain atau organisasi keamanan negara lain tidak mengancam Rusia, itu saja bahwa dasarnya. Artinya ketika kemudian Rusia begitu takut bahwa NATO akan membuka pangkalan militer di Ukraina, itu berarti dia menganggap bahwa NATO dan Amerika adalah ancaman bagi mereka, sehingga kemudian dia lebih baik membuka perang lebih awal? Oh iya, perang itu karena merupakan kenisayaan bagi Rusia mengingat bahwa yang saya sebut tadi kedekatan secara fisik antara Ukraine dengan Rusia itu sangat kritis. Artinya apa? Apabila terjadi penempatan rudal berkekuatan nuklir di Ukraine, maka ancaman itu bisa menjadi sangat real buat keamanan nasional Rusia. Itu yang menyebabkan Rusia tidak bisa menerima kenyataan seperti itu. Kalau senjata sudah mulai menyalak seperti ini, apakah diplomasi masih bisa masuk atau ada batasan-batasan tertentu sehingga kemudian perang bisa berhenti secara cepat atau menunggu lama dulu? Sepertinya Rusia melakukan serangan intens tetapi terbatas. Intens satunya melakukan serangan betul-betul yang keras terhadap Ukraina, memberi kesan bahwa Rusia serius dalam hal ini, tetapi Rusia menurut saya akan membatasi durasi dari penyerangan. Itu untuk memberikan suatu, katakanlah semacam pelajaran buat Ukraina bahwa Rusia tidak menginginkan apa yang diharapkan oleh Ukraina untuk menjadi anggota NATO dan kebetulan tiga hari yang lalu Ukraina menyatakan tidak akan menjadi anggota NATO. Tetapi Putin melihat bahwa sesuatu harus bergerak cepat untuk memastikan bahwa Rusia aman dari kemungkinan-kemungkinan itu, makanya dua negara bagian Donetsk dan Luhansk itu segera diakui sebagai negara untuk memberi keabsahan bagi Rusia masuk. Dan dugaan saya, kekuatan Rusia akan bergerak ke arah barat, terus menyusuri pantai selatan, melindungi semua basis, terutama semenanjung Crimea itu, angkatan laut Rusia yang akan bisa leluasa, melintasi Laut Hitam menuju Selat Bus Purus, terus ke Samudera Hindia, Pasifik, dan lain sebagainya. Jadi ada perhitungan strategis Rusia yang kemudian diaplikasikan di situ untuk memastikan bahwa Rusia tidak terkepunggu, seperti itu. Oke, pernyataan Presiden Joe Biden bahwa Rusia telah membuka perang dengan negara-negara yang mendukung Ukraina itu, itu tetap tidak kita lihat sebagai sebuah tanda bahwa akan ada perang yang lebih luas, Mas Hari. Saya pikir Rusia tahu betul konsekuensinya apabila perang itu menjadi dalam dan luas, karena kondisinya tidak sangat menguntungkan buat Rusia. Dia dikepunggu oleh negara-negara yang bahkan dulunya adalah bagian dari fakta Warsawa. Semua negara Baltik, misalnya, bahkan di Rupa Timur, itu menyokong standpoint-nya Ukraina. Jadi saya pikir Rusia tidak akan mencoba untuk merusak segalanya dengan cara menyerang Ukraina Barat, dan kemudian apalagi berusaha untuk menguasainya setidak mungkin. Jadi Rusia hanya ingin agar perimeter selatannya itu terjaga dari kemungkinan intrusi kekuatan-kekuatan yang tidak suka dengan Rusia. Dan Ukraina selama ini memberi akses kepada kekuatan Barat untuk bisa masuk melalui selatan. Karena itu ada kemungkinan, saya menduga, bahwa agrakan pasukan itu akan terus ke arah barat. Ya, baik. Mas Hari Adi Wirawan, analis hubungan internasional. Terima kasih sudah berbagi di INUS Prime. Selamat malam.